Baik, semua sudah. Selanjutnya, saya persilahkan Pak Injang untuk yang dulu. Silahkan dulu aja. Silahkan dulu aja. Oh, baik. Baik. Terima kasih. Gue Arjuni. Baik, mungkin saya ingin tanya sebentar saya konfirmasi. Saudara bisa garis bawahnya dari hasil wawancar itu? Ada satu jawaban yang unik dari peserta perempuan saya. Ada salah satunya, salah satu siswi mengatakan bahwa terdapat, dia menerima perbedaan di dalam kelas ketika teman-teman yang lain memiliki sebuah grup, grup WhatsApp, hanya dia seorang yang tidak ada di dalam grup tersebut. Ketika saya coba tanya, dia mengatakan dia dapat info dari temannya bahwa hal tersebut terjadi karena dia sulit untuk diajak main di luar jam sekolah seperti itu, Pak. Beri Narmawan. Beri, apa sih adaptif web test itu? Apa maksudnya? Jadi, aku kari adaptif web test itu adalah, siswa tidak mengajakkan soal itu, soal yang memberikan kesempat adaptif petau menyesuaikan perempuan itu, jadi diberikan dengan teka kesulitan yang berbeda-beda. Jadi, ketika siswa menjawab soal pertamanya jawaban benar, maka soal berbeda-beda akan ditindakkan ke kesulitan seolah-beda. Begitu pun sebaliknya. Ketika soal yang dijawab politik berbeda-beda, maka soal berbeda akan berbeda ke kesulitan yang lebih benar seperti itu. Nah, Nafis, ini saya ingin kamu menjelaskan dari gambar 32, kemudian gambar 33. Untuk pertama-tama, saya uji coba dulu, untuk ESP32CAM-nya saya masukkan ke 5V di Arduino-nya. ESP32CAM ini, dia memang inputannya harus 5V? 3,3 atau 5V? Sehingga kamu masukkan dari yang itu hubungan ke Arduino. Arduino yang berapa yang 5V? Ya, yang 5V. Tapi, di Arduino ini, saya kan menggunakan beberapa komponen itu. Nah, di sini saya memparalewakan pin dari Arduino-nya ini. Nah, setelah di uji coba, nyata pada saat kemudian, ESP32CAM yang setelah berjalan menggunakan fitur pengalaman wajar, tiba-tiba terkadang mati sendiri. Jadi, mati sendiri, lalu ketika ada salah satu yang saya sebut, si ESP32CAM-nya itu menyala kembali. Alhamdulillah, di Alhamdulillah. Alhamdulillah, di Alhamdulillah. Ini sidang judisium. Akhirnya, bisa kita selesaikan dan sudah dihilangkan. Nanti tinggal lihat di channelnya Pak Aik. Harap subscribe. Sekali lagi, selamat ya buat anak-anak. Alhamdulillah, sudah selesai. Ya, ini di... Kalian juga langkatan 18? Minjun kan, ya. 18, ya. Berarti, ini ya. Bisa masuk lulus tepat waktu, kan? Alhamdulillah. Ini walaupun di waktu-waktu terakhir, ya. Nanti tinggal kalian tunggu penutupan sidangnya, ya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil sesuai dengan yang dikehendaki. Eh, amin. Kalau saya bilang mendapatkan hasil memuaskan, ada kumlau. Kalau memuaskan, di bawah kumlau. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan, anak-anak, pada itu. Silahkan sebelum... Terima kasih. Mungkin, terima kasih kepada Bapak, Bapak Dhani Kusang Puji, yang telah ditempatkan waktunya untuk hadir presidang di musim ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mohon maaf apabila kami juga masih ada kekurangan. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kembali ke... Tiga, dua, satu... Sekarang lagi. Tiga, dua, satu... Sudah? Sudah? Sekarang, kita pulang. Dadah! Assalamualaikum. Selamat, ya. Selamat semuanya. Ayo, selamat. Semuanya, Pak? Ya, selamat. Selamat, ya. Selamat, ya. Alhamdulillah. Selamat, selamat. Selamat, selamat, selamat. Oke, yuk. Masuk vlog ini, Pak. Masuk, masuk. Masuk. Ayo. 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 Ayo.